Lalu bagaimana dengan kondisi terbaru di lokasi penyandaraan? Kita akan langsung bertanya kepada Kapolris Mimika, KBP Victor Din Makbon yang bergabung bersama kami langsung dari Mimika, Papua. Selamat malam Pak Victor. Ya, selamat malam Pak Robert. Pak Victor, bagaimana dengan upaya negosiasi terakhir dengan kelompok bersenjata? Ya, jadi untuk upaya negosiasi masih berlangsung dimana difasilitasi ya oleh tokoh agama, tokoh adat masyarakat yang ada di kota Mimika sendiri dan juga kita bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada di desa Banti dan juga Kimberi. Pak Victor, apa alasan mereka kelompok bersenjata tidak mau berkomunikasi langsung dengan apara kepolisian tetapi harus melalui dari tokoh-tokoh setempat? Ya, memang di satu sisi yang lebih mengenal yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang di dua lokasi tersebut ya. Jadi mereka mempercayakan hal ini kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dua desa tersebut. Apa yang mereka minta Pak Victor? Ya, jadi untuk tuntutan mereka ya memang seperti tujuannya itu ingin merdeka dan sebagainya ya tapi ya itu kan yang perlu kita bicarakan kita dudukkan dan dengan tidak melakukan suatu hal yang sifatnya merugikan kegiatan aktivitas masyarakat. Apakah ada spesifik yang mereka minta dari pemerintah Indonesia? Ya, sementara ini yang belum bisa bertemu ya belum bisa ketemu, titik temu yang menjadi keinginan mereka dan tetap pada prinsipnya ya dialog-dialog yang sifatnya kegiatan-giatan perusahaan terus kita bangun. Apakah perminta mereka bersifat dari motif ekonomi seperti sejumlah uang ataupun barang atau ini lebih bersifat sebagai sebuah statement politik Pak Victor? Ya, sementara ini statement politik dari mereka saja. Oke, Pak Victor kemudian kita lihat mereka mengisolir dari dua desa tersebut Kimbeli dan juga Banti tapi mereka tidak mengganggu dari warga tapi warga di sana apakah mempunyai sebuah akses bagi kesehatan dan makanan yang cukup? Ya, semakin hari ini kegiatan semakin terbatasi dan memang sudah mengarah kepada hal yang mungkin bisa dibilang juga hal yang menyandrak karena hak-hak masyarakat seperti untuk menerima jalur logisik apa, melewati jalur logisik dan juga kegiatan yang sifatnya kesehatan untuk masyarakat ini terhalangi oleh kegiatan kriminal bersenjata. Oke, apa saja yang dihalangi oleh kelompok bersenjata ini Pak Victor karena kami dengar ada seorang ibu hamil tua yang harus jalan ke Polsek Tebagapura untuk mendapatkan perawatan medis? Ya, betul sekali. Jadi model intimidasi-intimidasi sudah berlangsung semenjak kurang lebih dua minggu yang lalu ya seperti aktivitas masyarakat untuk membeli atau menerima logistik dari pemerintah dan juga seperti tadi ya maho-mama yang sakit itu terhalangi oleh kegiatan kriminal bersenjata. Pak Victor, kemudian seberapa banyak dari waktu yang akan diberikan untuk upaya negosiasi sebelum kemudian melakukan upaya dari yang lebih keras terhadap mereka? Ya, hal ini kan kita tidak ada batas waktu yang penting kita tetap membangun dialog ya yang sifatnya persuasif itu lebih kita utamakan agar tindakan-tindakan upaya paksa nanti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aparat keamanan ini tidak juga merugikan berdampak kepada masyarakat. Jadi kita harapkan kelompok kriminal bersenjata ini sesuai dengan maklumat Bapak Kapolda Papua untuk tidak melakukan intimidasi tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya ini bisa dipahami dan juga tidak ada lagi yang membawa senjata tajam kemudian apalagi senjata api yang tujuannya untuk mengganggu aktivitas masyarakat dan juga aktivitas terutama di daerah area pekerjaan Freeport. Baik, terima kasih. AKBP Victor, Dien Makbon, Kapolres Mibika Terima kasih Pak Victor telah bergabung dengan kami, kami akan tunggu terus bagaimana upaya terakhir dari negosiasi di sana.